Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik icon loncengnya terima kasih baik sahabat semua hari ini Presiden Jokowi mengunjungi lokasi calon ibu kota di Kutai Kartanegara jadi ada 3 tempat rencana yang akan dijadikan ibu kota jadi 3 tempat itu Presiden cek lokasi dulu dan lokasi yang pertama ini adalah Kutai Kartanegara baik sahabat mari kita nonton bersama dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur ini Presiden tampak didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Nakyat Basuki Hadi Munjono Menteri Agraria dan Kata Ruang Sofian Jalin Sekretaris Kabinet Pramono Anum dan staf khusus Presiden Dukadi Rinakin oke sahabat mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa ya ini kita ingin menampak ke depan sebagai sebuah negara maju dan memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira satu setengah tahun ini di studi yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur dan kurang dan lebih yang kita datangi siang hari ini di sini semuanya saya melihat sangat mendukung kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda Balipapan dan kalau kita lihat Balipapan ada airport-nya Samarinda ada airport nah udah gak buat airport lagi, udah ada dua pelabuhan juga sudah ada nah artinya itu akan banyak menghemat biaya tapi kan kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur sosiologisnya kemudian kajian sosial politiknya seperti apa ini yang perlu dipertajam kemudian urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir, entah yang namanya kempah bumi saya kira di sini gak ada ya ini semuanya masih dikalkulasi semuanya masih dihitung tetapi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan saya bicara padanya bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Kalimantan Timur sangat mendukung terutama tadi airport-airport jalan tau ternyata sudah nanti tahun inilah insya Allah udah jadi juga sangat mendukung itu setelah melihat lapangan nanti ada tim ke lapangan lagi kajian lebih detail lagi ini harus sangat rencana sangat matang sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar gitu loh dari tiga daerah kalau itu yang pertama kali sekunding iya Pak Presiden biar kita membebani APBN ya nanti kita sampaikan kalau udah vina dimana itu baru ada semuanya ada kajian di sisi anggaran untuk keuangannya ada semuanya jadi apa itu menurut saya sesuai yang disampaikan kemalin oleh Menteri Keuangan bisa tidak membebani APBN ya insya Allah akhir tahun masih tinggal 14 persen dikebut lagi Pak ya ya kemarin kalau nggak ada urusan pembebasan lahan yang masih apa masalah ya sebenarnya udah selesai ya biasa di lapangan aja masalah belum bisa dipakai untuk mudik lebaran Pak ya mudik lebaran Pak panas